Intro Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tarakan melakukan penangkapan buaya liar di Embung PDAM Persemayan Juwata Kerikil, Kota Tarakan Buaya liar tersebut sangat meresahkan warga dan sudah memangsa hewan peliharaan masyarakat sekitar Berawal dari laporan Ketua RT3 Kelurahan Juwata Kerikil pada hari Rabu sekitar jam 10 malam melalui call center 112 melaporkan adanya buaya muara yang masuk ke dalam Embung PDAM rombongan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tarakan langsung menuju lokasi Buaya muara dengan ukuran panjang kurang lebih 3 meter sangat dirisahkan warga yang sebelumnya sudah memangsa anjing dan ayam milik warga sekitar Hanya dengan menggunakan peralatan seadanya tim Fire Rescue berhasil melakukan penangkapan haiwan buas tersebut dan langsung membawanya ke Mako Fire Rescue dan kemudian dibawa ke penangkaran buaya Kelurahan Juwata Kerikil yang letaknya tidak berjauhan dari lokasi penemuan buaya tersebut Kasih pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tarakan memastikan buaya tersebut adalah buaya liar yang terikut aliran arus sungai dan sudah dipastikan bukan buaya dari penangkaran yang terlepas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tarakan itu melaksanakan kegiatan non-kebakaran dalam arti evakuasi silkor bua buaya itu berdasarkan laporan dari Call Center 112 melalui Call Center 112 Tarakan ini menerima laporan dari Bapak Umar warga FT3 Kelurahan Juwata Kerikil Kecamatan Terakhir Tanah sangat mengganggu kenyamanan ketentraman masyarakat di sekitar karena menurut informasi dari warga buaya tersebut sudah memangsa beberapa anjing buan anjing dan ayam jadi setelah kita informasi kita amankan bawa ke Mako hari ini tadi tanggal 16 Kamis bulan Juli 2020 kita berkoordinasi dengan badan konservasi sumber daya alam untuk diletakkan dimasukkan di dalam penangkaran buaya ukuran buaya itu sudah kita ukur panjang 3 meter lebarnya 25 cm diberikirkan beratnya sekitar 80-an sampai 90 usianya setelah kita berkoordinasi dengan BKSDA dengan petugas penangkaran diberikirkan usianya 5 tahunan kalau menurut informasi dari warga sama penjaga pintu PDAM itu memang dari hutan dari dalam sungai kasih pemadam kebakaran dan penyelamatan mengimbau kepada warga sekitar area embung PDAM Juwata Kerikil agar waspada jika terjadi hujan yang cukup deras karena sering terjadi masuknya buaya liar ke embung dari Kota Tarakan Kenneth Helmiha Rahab Kaltara TV